Hai semua, selamat pagi, siang, dan malam. Kembali lagi bersama saya, Wahyu. Dan di video kali ini, saya akan sedikit bahas apa yang terjadi di WWDC tahun 2020. Nggak usah panjang lebar, mari kita mulai. Oke, sebelum kita mulai, mungkin ada baiknya saya menjelaskan apa itu WWDC. Jadi WWDC atau WWDC adalah Worldwide Developer Conference yang diselanggarakan oleh Apple pada setiap tahunnya. Dan di tahun 2020 pun, mereka melanggarakannya kemarin nih, minggu lalu, di mana satu minggu penuh mereka mengadakan conference itu. Conference ini sebenarnya ditujukan untuk para developers, tapi kita sebagai para konsumen pun juga mendapatkan informasi-informasi terbaru terhadap OS-OS yang akan rilis ke depannya oleh Apple. Nah, sebetulnya acara ini diselanggarakan secara live ya, depan audiens yang banyak. Tapi karena masa COVID ini, jadi semuanya itu dijalankan secara online, full live streaming. Jadi memang ini sesuatu yang baru banget di tahun 2020 ini. Ya, mungkin itu aja untuk pengenalan WWDC, tapi fitur-fitur apa saja yang mereka rilis, saya akan jelaskan sekarang. Oke, update pertama pada WWDC tahun 2020 ini adalah kehadirannya iOS 14. Apa itu iOS 14? Itu adalah operating system untuk iPhone teman-teman. Nah, jadi disini ada beberapa fitur baru nih, dan kalau saya boleh bilang sih ya, first reaction saya terhadap iOS 14 itu mirip banget sama Android. Nah, kenapa saya bisa bilang itu? Sebenarnya, ya balik lagi, fitur-fitur yang baru dimunculkan itu sama persis atau bisa dibilang sudah ada di operating system Android. Dari pengaturan home screen, pengaturan widget, pengaturan app drawer, dan juga picture-in-picture. Empat hal ini sebetulnya sudah ada di handphone-handphone Android. Dan jujur, HP saya ini yang S8 saja, yang mungkin saya beli 3 tahun yang lalu, itu fitur-fitur itu sudah ada. Dan ini baru akan dirilis di iOS 14. Itu ya, silakan kalian teman-teman yang menggunakan iPhone, silakan menikmati. Dan pastinya ada sedikit twist ya di semua fitur-fitur itu. Dan kalau bisa dibilang, di bagian widget yang bikin bedanya dibanding Android, mungkin satu hal sih, di mana widgetnya itu bisa kalian atur berdasarkan waktu dalam hari itu tersebut. Jadi, misalnya di pagi kalian ingin baca berita atau ingin melihat kalender, jadi di jam pagi hari, mungkin dari jam 7 sampai jam 9, kalian set sebagai kalender. Dan pada malamnya, kalian mungkin bisa set juga aktivitas apa saja yang kalian lakukan di hari itu. Dan itu sebenarnya yang bikin keren di fitur widgetnya di iOS 14 ini. Sisanya sih kurang lebih sama, picture-in-picture. Kalian bisa nonton video sambil ngerjain yang lain, dan kalian juga bisa zoom in-zoom out video itu. Dan ya, musiknya juga masih berjalan, dan kerennya juga kalian bisa taruh ke samping. Nah, ini sebenarnya oke juga sih. Tapi kalau saya boleh bilang lagi, di Android pun sudah seperti itu. Nah, sebetulnya selain 4 fitur itu, ada beberapa fitur juga yang keren banget sih, di update di iOS 14. Salah satu yang mereka bilang itu, Siri-nya itu 20 kali lebih pintar, terus habis itu ada bagian app clip. Jadi, kalian cukup taruh handphone kalian ke sebuah kode. Nanti aplikasinya itu kalian lihat secara trailer, cuma gilas saja. Jadi, kalian nggak harus download aplikasi tersebut untuk tahu. Dan ada juga translator. Balik lagi, translator saya rasa kita semua pakai Google Translate ya. Jadi, kayaknya ini nggak terlalu signifikan juga perubahannya. Nah, ada juga di bagian messaging, di mana kalian sekarang bisa masukkan mention, dan juga bisa set notifikasi saat kalian di mention oleh orang saja. Lalu, ada juga bagian maps, di mana para go-westers sudah disediakan dengan maps khusus untuk naik sepeda. Dan sebetulnya, satu lagi yang paling menarik di iOS 14, yaitu iOS 14 atau handphone kalian ini sudah bisa menjadi kunci mobil, walaupun mobilnya itu hanya at the moment itu BMW M5 yang 2021 ya. Jadi, kalian bisa starter mobil kalian menggunakan NFC yang ada di handphone iPhone kalian. Itu sebetulnya keren banget, tapi fitur-fitur inilah sebenarnya yang jarang kita pakai ya. Jadi, kayaknya saya bilang juga mungkin hanya berdampak ke kalangan-kalangan tertentu saja. Pastinya sih, bukan saya. Masuk update ke iPadOS. Nah, sebetulnya ada dua fitur terbaru nih di iPadOS yang menurut saya cukup oke banget sih. Dan salah satunya adalah scribble. Jadi, kalau kalian nulis nih di iPad kalian dengan pen-nya pastinya, dan kalian nulis secara normal aja deh, kayak kita nulis di buku, nah itu nanti akan berubah secara otomatis menjadi text. Jadi, kalian bisa copy-paste itu ke email, ke dokumen-dokumen kalian, dan mau kemana lagi. Jadi, mereka akan otomatis nge-convert tulisan kita menjadi sebuah computer text. Nah, itu menurut saya sih oke banget, dan fitur yang bagus diadakan di iPadOS yang terbaru ini. Satu lagi juga sebenarnya semuanya itu lebih ke merapihkan ya, karena fitur selanjutnya itu adalah merapihkan gambar juga. Jadi, contohnya kalau kita membuat gambar segi 5, itu secara mungkin kurang cakep, nah itu akan otomatis dicakepin oleh si iPadOS terbaru ini. Sebetulnya OS-OS ini sudah dirilis secara beta ya, dan kalian teman-teman yang para developer sebetulnya juga bisa akses kalau kalian mau coba-coba. Hal yang menarik juga sebetulnya ada di update di AirPods nih, ternyata mereka sedang merancanakan membuat semacam special audio, di mana kalian akan merasa dalam bioskop, jadi kayak pendengaran kalian itu bisa 8K ya, lebih dari 4K gitu, dan itu hanya menggunakan yang AirPod Pro. Nah, sebetulnya selain itu, yang fitur terbaru ini yang menurut saya juga cukup canggih, itu adalah AirPod itu bisa mendetect kapan kalian sedang menggunakan iPhone, iPad, atau lagi menggunakan Macbook. Jadi kalian itu nggak perlu saling connect-disconnect, itu akan auto-switching antara ketiga device itu. Nah, ini menurut saya adalah yang teknologi top markotop nih ya, dari Apple, di mana sistem otomatis changing ini itu keren banget, dan well done Apple, menurut saya ini akan sangat berguna bagi teman-teman yang menggunakan AirPods Pro, dan dalam ekosistem Apple itu sendiri, jadi kalian nggak perlu connect-disconnect Bluetooth sana-sini, kalian cukup angkat dan turunkan device-device kalian, dan itu sudah otomatis connect. Itu keren banget sih. Lalu masuk ke watchOS, atau bisa dibilang OS yang ada di Apple Watch kalian masing-masing disini, sebenarnya juga sedikit upgrade ya, dalam arti sekarang kalian bisa saling sharing watch face kalian masing-masing gitu ke teman-teman ya. Selain itu, karena watchOS juga memang sering banget digunakan untuk olahraga, mereka juga menambahkan satu tambahan olahraga, yaitu joget atau dancing ya, dan ya semua tipe dancing itu bisa nge-track, dan watchOS itu udah cukup canggih, kalian akan di-track apakah gerak tangan atau gerak kaki, itu bakal nge-track semua oleh watchOS. Dan satu lagi yang menurut saya super duper keren itu adalah timer untuk cuci tangan, nah ini kayaknya nggak bakal ada kalau emang COVID ini nggak terjadi ya, jadi watchOS ini akan ngedetect secara langsung jika Apple Watch kalian mendengar suara air, atau mungkin sabun ya, jadi akan otomatis mengadakan timer 20 detik, ini fungsinya untuk pasti teman-teman cuci tangan selama 20 detik, dan ini menurut saya keren banget, dan emang pastinya kalau nggak ada COVID ini tidak akan dibuat oleh teman-teman di Apple ya, jadi balik lagi top-notch Apple. Lalu mereka juga membahas sedikit tentang Apple TV maupun smart home-nya di Apple ya, tapi balik lagi saya nggak tahu ya buat seberapa relatable atau relevan ini kepada kita di Indonesia ini, karena satu Apple TV saya belum tahu masuk atau tidak di Indonesia, dan smart home kayaknya belum semuanya mengimplementasikan ini ya, jadi banyak fitur-fitur baru di bagian itu, tapi mungkin saya nggak perlu jelaskan, saya kasih cuplikan-cuplikannya aja sekarang, salah satunya adalah face recognition untuk kamera depan, dan juga kalian bisa langsung lihat itu di Apple TV kalian masing-masing. Update selanjutnya ada di macOS, di mana kita diperkenalkan dengan macOS 11 yaitu Big Sur, dan ini adalah edisi terbaru setelah Catalina yang kita sekarang gunakan, dan jujur saya juga baru tahu nih bahwa Big Sur maupun Catalina itu adalah nama di daerah California ya, jadi saya juga baru tahu mereka ngambil namanya dari situ, dan ya ini good to know aja sih guys sebetulnya. Dan balik lagi, major upgrade menurut saya sih lebih ke arah design, visual maupun estetik yang ada di macOS ini ya, karena kalau saya lihat itu dari sisi Windowsnya itu juga kita lihat lebih transparan, lebih tembus pandang juga, lebih lengkungnya juga mirip banget sama iPadOS, dan kalau saya boleh bilang mungkin ini lebih cocok jika touchscreen, dan kalian juga bisa lihat nih di notification centernya juga bentuknya itu udah mirip banget sama di iPad, dan mungkin ini adalah tanda-tanda Apple akan mengeluarkan mungkin Macbook yang touchscreen, well, we don't know. Let me know in the comments kalau kalian penasaran dengan kehadirannya Macbook touchscreen ini sih, kalau saya sih penasaran banget. Pengumuman paling menarik di WWDC tahun ini adalah kehadirannya si Apple Silicon ini. Apa itu Apple Silicon? Itu adalah ARM-based chip yang akan dibuat langsung oleh Apple itu sendiri, dan sebetulnya teman-teman yang menggunakan iPhone, iPad, ataupun Apple Watch seharusnya sudah familiar ya dengan chip A11, A12, dan seterusnya itu. Dan kali ini Apple itu akan membuatnya untuk macOS. Maksudnya seperti apa? Jadi yang sekarang CPU mereka menggunakan Intel, itu akan digeser atau ditransisi menjadi ARM-based chip ini. Apple pun juga memberi waktu kurang lebih 2 tahun masa transisi, di mana kita akan bergeser dari Intel chip menuju ARM chip ini. Dan mereka juga bilang di akhir tahun ini, mereka akan mengeluarkan sebuah device yang sudah menggunakan si ARM-based chip ini. Device apa itu mereka juga belum bilang tepatnya seperti apa, tapi prediksi saya sih pastinya si Macbook ya, salah satu Macbook yang akan dirilis menggunakan si ARM chip ini. Kenapa mereka menggunakan ARM-based chip? Itu tujuannya karena mereka ingin mempermudah teman-teman yang punya iPad, iPhone, itu langsung terintegrasi dengan macOS. Jadi semua aplikasi yang ada di iPad, di iPhone, itu bisa berjalan di macOS kalian langsung. Menurut saya ini adalah lompatan yang cukup besar ya. Kenapa? Karena memang sulit banget nih meng-translate atau meng-convert bahasa yang dari Intel x86 ini ke ARM-based chip ini. Dan makanya si Apple itu juga menyediakan tools dari Xcode, Universal 2, maupun Rosetta 2 untuk meng-convert dan translate bahasa pemrograman ini untuk menjadi ke ARM-based chip yang sekarang sedang dikembangkan ini. Dan balik lagi, karena ARM-based chip ini diproduksi langsung oleh Apple, menurut saya ini adalah plus banget sih untuk kita para konsumen dengan harapan macbook yang akan dirilis ke depannya itu akan jauh lebih murah dari yang harga sekarang. Kenapa? Karena prosesor Intel itu yang membuat laptop Mac itu berharga cukup mahal ya. Dan sekarang karena mereka akan memanufaktur atau membuat ARM chip mereka sendiri, well ada kemungkinan nih, well fingers crossed ya, bahwa harganya macbook yang ke depannya itu akan lebih murah dari yang sekarang. Jadi balik lagi nih, kalau teman-teman sedang memilih untuk membeli laptop Macbook apa tahun ini, saya rasa jika kalian nggak butuh-butuh banget atau lagi nunggu dan ya belum pengen-pengen banget secara urgent, itu kalian bisa nunggu nih, karena di akhir tahun kemungkinan besar mereka akan merilis sebuah device baru dan mungkin sudah menggunakan si ARM-based chip ini. Dan ARM-based chip ini akan menjadi masa depannya si Apple ya, jadi mereka akan meninggalkan si Intel processor tersebut. Dan jika kalian urgent untuk membeli Macbook saat ini juga, saya sarankan sih untuk membeli yang base model saja. Kenapa? Karena ke depannya mereka akan merilis yang ARM-based ini dan ARM-based ini akan menjadi masa depannya Apple ya. Kita sebagai pengguna Intel pastinya juga nggak bakal ditinggalin kok, karena bakal ada masa transisi 2 tahun ini, jadi bisa saya bilang minimal 2 tahun ke depan kita juga masih bisa menggunakan laptop kita. Dan pastinya ke depannya terus, si Apple pun juga menyatakan bahwa akan terus meng-support laptop yang menggunakan prosesor Intel. Jadi jangan khawatir teman-teman, kalau kalian baru aja beli seperti saya juga, itu sudah dipastikan sama si Apple bahwa akan terus di-support sampai ke depannya. Cuma balik lagi, kalau kalian nggak butuh-butuh banget laptop sekarang, saya sarankan sabar dulu deh 6 bulan lagi, karena mereka akan merilis sebuah device yang sudah menggunakan ARM-based chip ini. Kenapa mereka mengarahkan semua ke ARM-based chip ini? Sebetulnya mereka ingin menyatukan satu ekosistem Apple untuk bersatu dari iPad, iPhone, dan macOS ini. Jadi semua aplikasi itu bisa seragam digunakan di semua device. Dan juga kita sudah dapat kabar bahwa MS Office maupun Adobe pun sudah siap di masa transisi ini. Dan semua aplikasi mereka sudah bisa digunakan di device-device yang sudah menggunakan ARM-based chip ini. Ya, mungkin sampai sini dulu videonya. Dan terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai detik ini. Dan jika kalian punya pertanyaan terkait ARM-based chip ini, maupun terkait Macbook Pro atau Macbook Air yang akan terlihat ke depannya, langsung aja tulis di komentar ini. Dan pastinya jika kalian suka, jangan lupa untuk dikasih jempol untuk video ini. Dan juga dukung channel ini dengan cara subscribe. Karena subscribe itu gratis. Sekian dari saya, terima kasih sudah nonton. Adios! Terima kasih sudah menonton!